Loh, masih connect Ini posisi disana loh bro, serut Loh Coba maju lagi Maju lagi Terus Terus Wah ini udah lebih dari 60 meter ini, sudah lebih Pasti ini Halo, kita mulai lagi dengan saya Diri Kisian di Kioscom Channel Hari ini saya akan membahas tentang HDMI Wearless HDMI yang tidak menggunakan kabel bro Jadi antara gadget satu dengan gadget lainnya Terhubung tanpa menggunakan kabel Keren ya Semakin lama semakin canggih loh bro Jadi teknologi visual sekarang sudah bisa ditransmitter melalui gelombang Ini bisa digolong teknologi terbaru Ya gak baru-baru amat lah 2022-2023 Cuma baru-baruin di Indonesia ini di 2023 2023 ke atas Yang dulunya tuh harganya bisa dibilang mahal banget ya 4-5 juta Lama-kelamaan turun-turun-turun sekarang menjadi 1 juta Mahal bang? Iya Tapi fungsinya banyak bro Ini bukan buat orang kau mendang-mending ya Ini bisa dipakai untuk instansi Jadi pada waktu kamu masuk ke kantor pajak atau ke bank ada tulisannya antrian Kelihatan gak ada kabelnya atau di bandara-bandara atau mungkin di event pakai videotron atau yang lain yang membutuhkan koneksi antara gadget A ke layar itu sangat jauh dan ini bisa sampai di atas 100 meter lebih ngeri bro ya Cuma yang saya review ini gak sampai 100 meter di antara 50 sampai 70 meter Barangnya seperti ini Nah ini Tapi ini ada macam-macam bro ya Ada yang merek Ventus Ada yang merek Pehi Ada yang Ugreen Ada yang macam-macam lah Kamu bisa cek di deskripsi cari yang termurah Dan di toko kesaingan Oke kita unboxing dulu Seperti ini Nah ini Ini adalah Pemancarnya Dan ini adalah Penerimanya Ini dapat dua antena Seperti gini Terus di dalamnya ini Ada apa lagi ya Sebentar saya buka dulu Mendapatkan HDMI HDMI Mendapatkan USB tipe C tipe A Dan USB tipe C tipe A Ada dua bro Tapi saya sudah ada HDMI-HDMI nya Jadi saya butuhkan hanya Tipe C ke tipe A seperti ini Nah ini untuk pemancarnya Seperti gini Di bagian atasnya ini ada Dua tempat antena Nah ini Ini jaringannya di 5GHz ya Jaringannya Jadi bukan jaringan 2,4GHz Nah sudah ini kamu bisa puter-puter juga Seperti gini Ini juga sama Kamu bisa puter-puter seperti gini Terus di sebelah sini Ada port untuk VGA Jadi kamu bisa konekkan VGA ke VGA Konekkan HDMI ke HDMI Tapi kalau tipe C nya ini untuk power Dan ada jack audio Di sebelah sini ada power on off Sudah kanan kirinya kosong Belakangnya ini ada tombol reset Terus kalau untuk penerimanya Ini khusus untuk yang HDMI Jadi ini dipasang di PC Atau di laptop Atau di PS Atau di apapun yang ada port HDMI nya bro Nah kayak gini nih Kayak Chromecast ya Nah seperti gini Terus cara menggunakannya Sangat simpel dan tidak butuh driver Sangat simpel bro Tinggal kamu konekkan ke tipe C Terus konekkan ke tipe A Sebelah mana tipe A nya Oh ini sebelah sini Tipe A nya sebelah sini Sudah Terus habis gitu HDMI dari layar Saya konekkan ke pemancar Nah ini Sudah nyala warna biru Sudah keluar Pemancar seperti gini bro Nah kalau untuk receiver nya ini Saya konekkan ke port HDMI Nah seperti gini Receiver nya ini ada baterai nya Jadi pada waktu kondisi kosong Kamu bisa charge pakai USB tipe C Kalau sudah penuh Kamu bisa lepas Sudah warna biru seperti ini Untuk mengkonekkan laptop ke layar Tinggal pecat satu tombol Pem Langsung ke project bro Ngeri bro Ini duplicate Dipakai extend bisa nggak? Bisa Tinggal masuk project Extend Nah Kursor saya disana bro Kursor saya Pindah ke sebelah sini Atau mungkin itu aja sini mati Bisa Loh Balik lagi duplicate Bisa Loh Kalau untuk respon nya Itu seperti ini Kamu bisa lihat ya Saya scroll turun Nah itu delay nya Nah itu delay nya Nah itu delay nya Nah Tipis lah Jadi kalau untuk Iklan-iklan masih oke lah TV-TV di iklan masih oke Nggak membutuhkan Delay yang Harus bener-bener 0, sekian Millisecond Nah Terus kalau Pengen saya konekkan ke iPhone Caranya Tinggal kamu pecat sekali lagi Biar balik ke menu utama Habis itu Kamu search Apa namanya Wifi nya ini Search dulu Sampai ketemu Terus masukin password nya disitu Password nya standart 12345678 Sudah connect Habis itu masuk ke Screen mirror Sebentar Screen mirror nya mana Oh ini Screen mirror Nah keluar RX28 Blah-blah-blah Tinggal di klik Tunggu sebentar Tunggu sebentar Ini nggak Saya cut Jadi biar kamu tahu Berapa lama loading nya tadi Nah sudah ya bro ya Serat Serat Ini lebih smooth bro Lebih smooth Lebih smooth nih Ya Loh ini Kamu bisa lihat Antara Layar sama handphone saya ya Loh bro Wih Delay nya sangat minim ya bro ya Nih Loh Loh Saya hitung ya 1 2 3 Pejet Eh salah 1 2 3 Pejet Loh bro Cepat bro Disini mati disana nyala bro Oke sekarang 1 2 3 Pejet Wih Cepet ini bro Sret 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 Dari proses pencarian ini bro ya Saya tunggu dulu Nah sudah keluar RX Lumayan lah ya Tidak sampai 5 detik ya Tunggu Masih loading Wah lumayan lama ini Connect nya ini Masih muter-muter ini bro Masih muter-muter Ah sudah connect Lebih cepetan pakai iPhone Daripada pakai Android ya Ini delay nya 1 2 3 Cepat Tapi bisa juga Karena dekat receiver sih bro ya Nih Bentar lagi saya coba Jarak jauh bro Tapi biarpun dekat sama receiver bro Kayak SZ Cash Terus Easy Cash Yang murah-murah yang 200 ribu Untuk mirror dari Gadget ke TV Itu Delay nya Terasa bro Kalau ini Delay nya Bisa dibilang Minim ya Kalau pakai Di smartphone ya Beda dengan di laptop tadi ya Di laptop kelihatan jedanya Kalau disini Jedanya sangat minim bro Nuh Kayak gini Nah Seperti gitu Terus kalau pindah ke laptop lagi Ini tinggal dimatikan Cache nya Tinggal pecat sebelah sini Satu kali Pastikan ini Ini ke connect bro ya Kelihatan disini Pecat sekali Boom Sudah Mirror Cihami Zara ya Sekarang saya coba Jauh banget caranya Oke bro Ini sekarang saya Konekan Jarak di atas 50 meter Ini saya telepon Tim saya Tim saya itu Ada disini Posisinya Itu seru Nah Itu Ini Sekitar Berapa ya Hampir 35 meter Sekarang Saya suruh Coba Maju ya Oke Mas Ivan Terus maju ke depan Ini jarak 35 meter Posisi receiver Di sebelah sini Nah ini wallpaper Dari laptop Oke Oke stop dulu Stop dulu disitu Gak kelihatan Gak kelihatan kakinya Tok Gak apa-apa wis Coba Ganti ke chrome Atau ganti apa aja wis Wallpapernya coba diganti Lung efek Coba balikan ke desktop Desktop Lung efek Oke Coba sekarang Maju lagi Maju lagi Terus Terus Gak kelihatan Oke Masih terus 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 Nah itu kelihatan itu Nah itu Oke stop 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 Coba Ganti desktopnya Luh 50 meter lebih ini ya Ini scroll ya bro Ini posisi disana loh Ini udah 50 meter lebih lah ini Lebih ini kalau dilihat dari sini bro Karena jarak jalan ini di 20 meter Apa namanya parkiran 5 meter 25 ketambahan sana ya 50 meter Coba sih maju lagi Ke 60 meter mungkin Dikit lagi lah Nambah-nambah 10 meter Oke Stop Coba Sekarang ganti wallpaper Coba masih fun Ganti wallpapernya Luh Masih connect Masih connect Coba masuk chrome Luh Masih connect Ini posisi disana loh bro Serut Luh Coba maju lagi Maju lagi Maju lagi Terus Terus Wah ini udah lebih dari 60 meter ini Sudah lebih pasti ini Oke stop Coba Ganti Putus Tapi disini Masih connect Tapi Frekuensinya sudah putus Berarti di estimasi 70 meter itu maksimal Tapi Tidak boleh terhalang dengan Tembok dan lain-lain Oke terima kasih bro Oke sekarang saya connectkan ke handphone Ini Pemancarnya saya tambahkan ke kaca Posisinya disini Jadi ini hanya menggunakan Jaringan dari Transmitter ini aja bro Ya Sama kekuatan wireless dari smartphone Coba scroll-scroll lagi Masih bisa ya Ini di 30 meter Coba maju lagi Sambil scroll-scroll Maju terus Maju terus Sambil scroll Naik turun Sudah putus ini Stop-stop Berarti putusnya di 30 meter lebih Ah ini masih bisa nyambung Jadi 30 meter lebih ini Sudah mulai putus-putus Kalau pakai smartphone Tapi kalau pakai Laptop Masih lancar Coba maju lagi Ini udah connect Maju lagi Terus Scroll coba Iya 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 Itu sudah Jauh Segini jauhnya Iya Terus 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 Oke Stop Coba Scroll-scroll lagi Putus jaringannya Berarti kalau smartphone Memang idealnya Di 20 sampai 30 meter Nah seperti itu review Dari HDMI Wireless Jadi kamu bisa pasang Untuk smartphone Untuk tablet Untuk laptop Untuk PC Untuk projector Apapun gadget Yang ada port HDMI nya Atau bisa memancarkan Wireless display Linknya ada di deskripsi Saya Dede Kisian Di Kisikom Channel Salam teknologi Altyazı M.K.